Pemirsa polisi kembali menggerebek kampung Manggis di Kelurahan Barumun Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara. Hasilnya, empat yang positif mengkonsumsi sabu ditangkap polisi. Tim Sat Narkoba Polres Padanglawas kembali menggerebek kampung narkoba di Kelurahan Barumun yang sudah terkenal sebagai tempat peredaran narkoba. Dalam pengerebekan ini, polisi berhasil menangkap empat orang tersangka yang tengah berada di sebuah warung di Kampung Manggis, Kelurahan, Sibuhan, Kecamatan Barumun. Setelah dilakukan tes urin, keempat tersangka positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pengerebekan narkoba ini pun disambut gembira warga setempat yang selama ini resah dengan peredaran narkoba di lingkungannya. Mudah-mudahan Bapak Polisi dapat menyuntaskan bagian narkoba di kampung kami ini. Sementara bagi aparat penegak hukum, pengerebekan kampung Manggis adalah bentuk komitmen polisi dalam memberantas peredaran narkoba. Dari pengerebekan tersebut, kita mengamankan empat orang tersangka melakukan tes urin. Ternyata keempat tersangka positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kempat tersangka selanjutnya dibawa ke Maporis Badang Lawas untuk menjalankan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Badang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, AI News, melaporkan.